Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang kepada Yang Perhormat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas, Bapak Soeharto Monoarfa, Yang kami hormati, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bapenas, Bapak Taufik Hanafi, selaku moderator yang akan memimpin konferensi PARS pada hari ini, Yang kami hormati, para panelis yang juga sudah hadir bersama kita, Deputi Bidang Ekonomi, Ibu Amalia Dininggar Widya Santi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bapak Subandi Sarjoko, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bapak Rudi Prawira Dinata, Serta rekan-rekan media yang berbahagia. Senang sekali, saya Cita Adelia, Mewakili Birohumas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN Bapenas, Dapat berada di tengah Ibu Bapak dan rekan-rekan media dalam acara Konferensi PARS Perkembangan Ekonomi Indonesia Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 9 Februari 2021. Dalam konferensi PARS hari ini, bersama rekan-rekan media, Menteri PPN Kepala Bapak Penas, Bapak Suharso Mono Arfa, akan membahas terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia, serta implementasi sejumlah major proyek pembangunan Indonesia. Baik Ibu Bapak yang kami hormati dan rekan-rekan media yang berbahagia, selanjutnya, kita akan masuk ke sesi paparan oleh Menteri PPN Kepala Bapak Penas dan panelis yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya, kami serahkan sesi ini kepada Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Bapak Penas, Bapak Tafik Hanafi, selaku moderator kita dalam sesi ini. Kepada Bapak Tafik Hanafi, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Penas, Bapak Suharso Mono Arfa, yang kami hormati para panelis, pejabat tinggi, Madya, Pratama, Kementerian PPN Kepala Bapak Penas, dan yang kami banggakan, rekan-rekan media yang hadir, baik secara fisik maupun virtual, para hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Isha, Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul pada acara konferensi pers siang ini. kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir memenuhi undangan kami pada acara konferensi pers ini. Bapak Menteri dapatkan dilaporkan rekan-rekan media yang hadir secara fisik ini tercatat ada 20. Sedangkan yang secara virtual, ini ada 15, ya. Dan rekan-rekan Mbak Penas juga ada yang hadir secara virtual. Bapak kami sampaikan bahwa konferensi pers sebelumnya yang dilakukan di Ubud Bali persisnya tanggal 28 Desember yang lalu, tahun 2020, kami mengucapkan terima kasih kepada media yang telah meliput secara luas dan liputannya sangat mencerahkan bagi publik. Pada konferensi pers siang hari ini, yaitu yang bertemakan perkembangan ekonomi Indonesia, optimisme dengan kerja cerdas, lekas, dan tuntas. Acara hari ini digelar sebagai upaya kami untuk berdiskusi dengan rekan-rekan media, baik catat, online, elektronik, seperti televisi, dan radio. Dengan harapan tentunya rekan-rekan media dapat menyampaikan kepada publik tentang perkembangan ekonomi Indonesia, optimisme dengan kerja cerdas, lekas, dan tuntas. Sebelum memulai acara, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan dan selamat hari pers nasional untuk rekan-rekan media. Semoga selalu sehat dan terus menjadi sumber informasi terpercaya untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Konferensi pers hari ini akan membahas bagaimana pelajaran dari tahun 2020 bisa membantu kita untuk menjalani tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Sekaligus untuk menyusun perencana kerja pemerintah tahun 2022. Perencana pembangunan harus adaptif, namun tetap inklusif dan berkelanjutan agar Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan apapun termasuk mitigasi pandemi COVID-19. Bari pusat statistik baru saja mengenungkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 saat 2020 terkontraksi sebesar minus 2,07 persen. Realisasi ini sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN Bapak Nas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada di angka minus 2 persen. Jadi dekat sekali dengan proyeksi yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN PPN Bapak Nas yaitu sesuai dengan yang tertuang di dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2020 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2021. Bapak Presiden Jokowi Dodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun pemulihan dan terbuka luas berbagai peluang baik di bidang ekonomi, sosial dan lain-lain. Untuk itu pada kesempatan kontransipas ini Bapak Menteri PPN Bapak Nas akan menyampaikan bagaimana strategi pembangunan termasuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada dengan kerja cerdas lekas dan tuntas dengan penuh optimisme untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sesuai dengan tema RKP tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Nas kami persilahkan untuk menyampaikan aparan kami persilahkan Bapak Menteri baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama kita bersyukur kita bersyukur bahwa kita bisa hadir pada hari pers hari ini di Bapak Nas ini mungkin salah satu cara Bapak Nas turut memperingati hari pers karena kemarin karena kemarin saya ditanya Pak Harsua kenapa bikin acara ini gitu saya jawab bahwa ini mungkin juga salah satu cara kita untuk memperingati hari pers dan Bapak Nas itu mencakup semua lini bidang sektor pembangunan jadi terkait dengan hal-hal yang terbaru yang misalnya saja baru diumumkan oleh BPS terkait pertumbuhan ekonomi makanya kita akan menjelaskan kepada publik seperti apa dan kita ingin menyampaikan bahwa yang harus kita lakukan atau harus kita bersikap dalam situasi seperti ini adalah optimis dengan kerja cerdas lekas dan tuntas dalam kesempatan ini Bapak Nas belum menyampaikan yang terkait dengan kemiskinan dan lapangan kerja itu kira-kira minggu depan lagi karena kebetulan nanti minggu depan akan ada release mengenai tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja lapangan kerja yang juga akan diumumkan tetapi secara garis besar sebenarnya kemiskinan dan kesempatan kerja lapangan kerja sudah pernah disampaikan oleh Bapak Nas dalam release pada akhir tahun lalu waktu di Bali jadi sekarang kita akan masuk mengenai keterkaitan bagaimana kita bisa berdampingan dengan situasi pandemi ini dan pada saat yang sama kita bisa mempertahankan laju pertambahan ekonomi seperti yang diumumkan kemarin oleh BPS bahwa untuk pertama kali sejak krisis ekonomi di halaman 4 Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kali sejak krisis tahun 1998 yaitu tingkat pertumbuhannya berkontraksi dengan angka minus 2,07% dan angka ini angka ini sangat dekat sekali dengan yang diproyeksikan oleh Bapak Nas kita bisa tunjukkan tolong diri tunjukkan slide berikutnya halaman 5 nah ini halaman 5 disitu proyeksi Bapak Nas pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah minus 2,0 dan dihitung oleh BPS minus 2,07 ini bukan karena BPS juga koordinasinya Bapak Nas hingga angkanya berdekatan sama sekali tidak kemudian proyeksi Bapak Nas hubungan Bapak Nas mengenai konsumsi rumah tangga terkontraksi 2,4% realisasinya 2,67 konsumsi pemerintah harusnya naik 2% realisasinya adalah 1,94 kemudian investasi hitungan Bapak Nas terkontraksi minus 4,8 dan realisasinya adalah minus 4,95 ekspor barang dan jasa terkontraksi minus 7,5 kemudian yang terjadi adalah minus 7,70 kemudian terkontraksi impor barang dan jasa minus 14,7 dan persis minus 14,71 jadi pengumuman BPS pada bulan Februari 2021 perkiraan Bapak Nas ini dilakukan pada bulan November dalam pemutahiran RKP 2000 2021 selanjutnya adalah apa akibatnya dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi minus 2,07 persen itu pertama adalah terkait dengan middle income trap kita tahu bahwa Indonesia sesungguhnya pada tahun 2020 itu 2019 akhir sudah masuk di upper middle income country yaitu dengan tingkat penghasilan sudah di atas 4.046 USD per kapita tapi dengan keadaan yang kita alami di masa pandemi ini terkoreksi ke bawah dan mudah-mudahan apabila tingkat pertumbuhan pada tahun 2021 bisa mencapai antara 4,5 sampai 5% dan tahun depan bisa juga 5% maka kita akan kembali ke angka di atas 4.000 dolar sehingga masuk lagi di upper middle income country akibat jangka panjangnya kita bisa lihat di sini kalau kita tergerus seperti itu dan tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 5% misalnya maka untuk melepaskan diri untuk lolos masuk MIT middle in lepas dari middle income trap itu jauh sekali bahkan tahun 2045 pun kita belum bisa mencapai di atas 12.000 dolar tapi kita sudah masuk di upper middle income tetapi belum masuk di high income tapi kalau kita 6% itu mudah-mudahan sebelum Indonesia 100 tahun 2 tahun sebelumnya kita sudah bisa mencapai menjadi negara high ekonomi tapi kalau kita bisa tumbuh dengan 7% maka pada tahun 2040-an kita sudah mencapai di atas threshold 12.535 dolar angka pengangguran ini diproyeksikan pada saat itu sekarang realitasnya adalah yang warna biru itu kemudian kita berharap setelah bertahap kita turunkan kalau proyeksi pertumbuhannya hanya 5% maka dia di kurva yang atas itu kalau di kurva yang tengah itu kalau proyeksinya 6% dan kalau proyeksinya pertumbuhannya bisa 7% maka dia akan turun tapi kita sendiri memasang target untuk ekstrim poverty itu bisa kita nolkan setidak-tidaknya pada tahun 2024 next memang dibandingkan dengan negara lain kontaksi ekonomi Indonesia relatif relatif tidak terlalu dalam dibandingkan misalnya Amerika Serikat Sweden negara-negara di Eropa bahkan negara tetangga kita Filipina ada yang terkoreksi sekitar 8,4% dan sekarang kita lihat juga di satu sisi pertumbuhan kita juga terkontraksi juga tidak terkontraksi seperti Amerika Serikat yang masih minus 3,5 dan juga tidak seperti Filipina tetapi meskipun kita tidak turun dalam dalam negara lain tetapi pemulihan ekonomi Indonesia ke tingkat sebelum krisis ini agak lambat di halaman 9 kalau kita lihat next oh disitunya ada sudahnya ya kita lihat disini ya level sebelum krisis itu di garis datar titik-titik itu 100 kemudian realitasnya Indonesia adalah di garis merah itu kita bandingkan dengan China yang pada bulan Februari dia sudah mulai naik dan kita sekarang sedang mencoba mendekati level sebelum krisis kalau kita belajar sukses dari negara-negara lain kenapa mereka bisa di atas tadi pertumbuhannya bisa di atas sudah pulih sebelum krisis sebelum pandemi China pertama dengan quick response dia melakukan lockdown 76 hari pada tanggal 23 Januari kemudian membangun rumah sakit khusus dalam waktu 10 hari kemudian lockdown selesai 8 April lalu dampak ekonominya adalah BDB-nya yang tadinya Q1-nya minus 6,8% investasinya juga meluncur ke minus 16,1 tapi overall kumulatif tahun 2020 mereka menikmati ekonomi tumbuh 2,3% Vietnam itu juga melakukan protokol pengendalian di perbatasan negara dimulai sejak 3 Januari pembatasan sosial kemudian sampai mulai 31 Januari kerjasama dengan EU untuk perdagangan dan kemudian dampaknya adalah pada mulai Q2 mereka sudah plus 0,36 dan tahun 2020 mereka positif 2,9% demikian juga dengan Taiwan menetapkan protokol pengendalian di perbatasan negara kemudian Januari Maret memanfaatkan data untuk pendistribusian masker menerapkan denda terus karantin kemudian Juni mereka sudah melanggarkan pembatasan sosial dan hasilnya adalah ekonominya tumbuh 3% di tahun 2020 meskipun pada Q2 tergerus ke minus 0% dan ekspornya berkontraksi minus 3,5% ini secara overall apa yang terkait dengan ekonomi dan yang menjadi game changer adalah vaksin China insentif insentifnya adalah mengenai pengembangan vaksin kemudian Taiwan juga 60% harus mendapatkan vaksin pada tahun 2021 sebelum relaksasi pembatasan sosial kemudian Vietnam juga mendapatkan protokol pengendalian COVID dengan tegas sambil menunggu kesediaan vaksin jadi hampir sama dengan apa yang kita lakukan hari ini karena itu tidak dapat di ingkari dan tidak dapat dihindari bahwa next adalah sebuah keniscayaan kita harus berusaha untuk mencapai herd immunity nah ini menarik untuk mencapai herd immunity ini perhitungannya mudah-mudahan bisa kita capai dalam waktu 15 bulan memang faktornya di sini adalah percepatan dari sisi supply ketersediaan vaksin kemudian dan kalau herd immunity bisa tercapai aktivitas ekonomi tentu akan lebih maksimum dan sebelum kita mencapai itu tentu protokol kesehatan harus tetap kita tegakkan sebagaimana didemonstrasikan oleh China, Taiwan, dan Vietnam dan dari 269 juta penduduk Indonesia tentu sekitar 188 juta yang di atas 18 tahun yang harus mendapatkan vaksin dan dosisnya dua kali maka 426,8 juta dosis tapi yang menarik adalah sebenarnya yang ingin kita atasi dalam sisi menurut sisi Bapak Nas itu jumlah bahwa yang kita ingin yang harus kita perjuangkan adalah mengurangi atau memperlambat atau menekan laju pertambahan kasus sekali lagi yang sekarang kita perjuangkan haruslah semua daerah itu menekan atau berusaha memperlambat atau mengurangi laju pertambahan kasus pertambahan kasus mungkin terjadi tetapi kita harus tekan sedemikian rupa untuk tetap turun seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Nas pada bulan April tahun 2000 2020 yang mengenalkan pada waktu itu adalah angka reproduksi R0 RT dan disini kita mencoba menghitung herd immunity pada waktu itu kita mengatakan R0 itu kira-kira 2,6 ya Pak Pungkas ya tapi sekarang dengan tim dari UI itu hitungannya 3 sehingga kalau dia dari situ 70% penduduk Indonesia yang harus di vaksin dan kalau ini di vaksin kemudian terjadi dari kelompok mana saja ya dan yang gelombang pertama yang akan dikuntikan adalah para petugas publik dan petugas kesehatan kemudian masyarakat rentang dan akhirnya adalah masyarakat lainnya kalau kita lihat steppingnya seperti itu nah seperti saya sampaikan tadi kalau kita mencoba mengestimasi untuk mencapai pengendalian wabah covid ini ini ada ada cara perhitungan yang menarik yang dilakukan oleh Mbak Bernas dan tim fakultas kedokteran masyarakat Puntas Indonesia kalau kita lihat disini kalau semuanya berjalan dengan baik yaitu kita lihat kalau sekarang itu angka reproduksinya sekitar 1,2 targetnya di bawah 1 0,9 kalau 0,9 dengan serial interval yang 4 hari kemudian efektivitas vaksinnya itu 65% disuntikkan 2 kali dengan selang waktu 14 hari kemudian kekebalan imunitas itu tercapai setelah 14 hari kemudian vaksinasi dimulai dengan tanggal 1 Maret 2021 misalnya kita hitung yang untuk umum semuanya dan jumlah vaksinator itu 31 ribu orang dengan jumlah vaksin dia bisa melakukan suntikan vaksin 30 orang per vaksinator per petugas maka ada 930 ribu suntikan per hari kalau itu kita bisa lakukan jumlah vaksin yang disuntikan sekitar 141 ribu 960 141 juta 960 ribu orang eh suntikan 70 juta 980 ribu orang maka target vaksinasi ya tanggal target vaksinasi untuk pengendalian sekali lagi dalam rangka menekan laju pertambahan kasus supaya Arnoldnya tercapai di bawah 1 yaitu 0,9 0,9 itu kan cara penularannya sudah turun sudah di bawah 1 itu bisa dicapai September tahun ini ya ini sebuah optimisme yang kita mesti jaga tetapi bukan berarti herd immunity nya tercapai itu dua hal yang berbeda ini pengendalian covid ya dengan menurunkan angka reproduksi efektif yang sekarang 1,2 menjadi 0,9 dan yang divaksin adalah penduduk yang berusia 18 tahun 18 tahun ke atas ini nah diharapkan mulai September wabah sudah mulai terkendali dan mudah-mudahan pada waktu itu ekonomi sudah berjalan lebih cepat lagi apalagi kalau kita bisa memperoleh vaksin tambahan vaksin dari Pfizer AstraZeneca Novavax yang mempunyai efeksi lebih tinggi seperti Pfizer itu bisa disuntik hanya sekali saja dan kemudian kalau jumlah vaksinatornya naik ditambah dan kapasitasnya juga ditingkatkan kemudian tersedia protein dan seterusnya itu soal vaksinasi kemudian di sisi permintaan tentu saja konsumsi kesehatan dan pendidikan tumbuh yang tumbuh positif kalau kita lihat di sini pengeluaran rumah tangga terbanyak kita lihat terjadi kenaikan di kesehatan dan pendidikan yang warna hijau itu perumahan dan kelengkapan makanan minuman naik sedikit sementara yang lainnya semua mengalami kontraksi dan ini juga mengatakan ada the loser ada the winner pada situasi pandemi ini di sisi produksi kita bisa lihat pertumbuhan di sisi produksi itu tentu pengukuran dengan ini jadi kalau dari sisi permintaan kita lihat tadi adalah kesehatan dan pendidikan dan juga informasi telekom maka kita lihat pertumbuhan dari sisi produksi industri kimia farmasi obat tradisional meningkat pertumbuhannya bahkan dari minus menjadi plus dari 2018 ke 2020 jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga naik dimikirkan juga informasi dan komunikasi yang ini sesuai dengan permintaan tadi dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tentu keadaan adalah pertama pandemi ini membuat masyarakat itu menjadi punya perhatian yang yang seksama terhadap kesehatan ya kemudian sudah mulai mudah-mudahan menjadi tradisi baru lifestyle-nya lifestyle yang sehat kemudian sudah biasa dengan less contact dan ini mengakibatkan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat sebagai contoh misalnya terkait dengan COVID permintaan dunia ini sebenarnya sama dengan yang tadi di sisi produksi perdagangan produk medis ekspor dari masker respirator obat-obatan di seluruh dunia dan sabun cuci tangan luar biasa meningkat dan kalau saya ingin kembali lagi ke perkembangan digitalisasi semakin cepat itu diikuti dengan trend e-commerce trend e-commerce di dunia terus meningkat tajam selama masa pandemi ini dan kita lihat di Indonesia itu sudah sampai puncaknya di angka 15,4% dan share e-commerce terhadap total aktivitas retail global itu meningkat sekarang menjadi 22 mungkinan akan menjadi 22% pada tahun 2023 dan sekarang sudah di angka 15% kemudian perkembangan e-commerce di Indonesia kita lihat dari gross merchandise value Indonesia diberikan akan tumbuh pesat sektor-sektornya kalau kita lihat di sini e-commerce online travel online media termasuk para komartar ini kemudian nominal transaksinya e-commerce di Indonesia kita lihat tahun 2020 mencapai 266,3 triliun hampir seluruh perusahaan yang bertahan dalam kondisi krisis dengan cara digitalisasi jadi kita lihat hasil survei Bank Dunia dan Bank Penas pada tahun 2020 ini menunjukkan sebagian besar perusahaan melakukan upaya digitalisasi internet media sosial platform digital untuk bertahan selama pandemi jadi kita lihat perusahaan yang besar small medium micro dan seluruh perusahaan kita lihat di digital yang melakukan adjustment kemudian kemudian berikutnya adalah kondisi usaha juga di kuartal keempat 2020 terlihat lebih baik dari kuartal yang sebelumnya 73% perusahaan tetap buka pada bulan Juni 2020 dan Oktober 2020 bahkan 16% perusahaan yang tutup pada bulan Juni dapat beroperasi pada kuartal 4 jadi sebelumnya tutup 16% itu dia menjadi membuka sehingga pada bulan Oktober 2020 menjadi 89% yang membuka operasi bisnisnya tapi 11% tetap tutup kemudian ini adalah hasil survei antara Bank Dunia dan Bapak Nas kemudian keberhasilan pendangan kesehatan akan mendorong pemulaan ekonomi tentu dengan lebih cepat ini kita lihat terbandingkan China Thailand dan Malaysia ya kebijakan kebijakan terkait dengan pandemi ini yang memang berbeda dan mempunyai dampak terhadap retail tetapi kita ingin melihat mana yang proses pemulihannya itu berlangsung dengan cepat yang paling penting adalah seperti saya sampaikan bagaimana memperlambat menahan laju pertambahan kasus sekali lagi itu kuncinya untuk mengendalikan dan diikuti dengan testing dan tracing tidak ada trade-off antara kesehatan dan ekonomi itu disampaikan oleh Angus Dayton pemenang mobil bidang ekonomi tahun 2015 jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan di berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa penas menggunakan falsafah sayap angsa itu saya sudah pernah cerita ya sayap angsa jadi sayap angsa itu yang kita pakai dia harus kanan kiri benar-benar seimbang sehingga dia bisa terbang meskipun terbangnya ada tinggi-tinggi nah di Indonesia hari ini positivity rate masih 29,4% pada 8 Februari PCR test hariannya 28.000 kasus hariannya 8.242 dan kita lihat masih seperti ini meskipun sudah kalau kita lihat laju di dalam 7 hari perubahan untuk beberapa provinsi sudah ada menunjukkan angka yang melandai menurun nah dengan situasi seperti ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana sudah disampaikan dalam RKP bahwa pada tahun 2021 seseran pertumbuhan ekonomi akan tetap 4,5% sampai 5,5% dan pola pembelian ekonomi akan berbentuk swiship recovery ini ini hampir digunakan di seluruh dunia yang kita khawatirkan atau jangan sampai kita masuk ke apa yang W yang dikenal dengan W jadi kita dua kali terkena itu akan sulit sekali kita kembali ke sebelum pandemi jadi pemulihan kalau mengikuti bentuk W itu kita hindari dan kalau kita bisa mengikuti swiship ini itu dengan catatan sekali lagi penanganan COVID-19 dilakukan dengan kerja yang cerdas dan pembelian ekonomi nasional dilakukan secara konsisten baik di pusat dan di daerah sasaran pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi menurunkan tingkat penyebaran seperti yang saya sampaikan tadi meningkatkan jumlah tes dan tracing di seluruh daerah untuk menurunkan positivity rate dan mengendalikan penyebaran melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan kemudian melakukan implementasi program pemulihan ekonomi meningkatkan kepercayaan masyarakat indeks kepercayaan konsumen sekarang sudah membaik reformasi sistem kesehatan sistem perlindungan sosial dan sistem kebencanaan ini dilakukan kemudian mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan perwisata serta mendorong investasi pada karya saya ingin kembali ke tes dan tracing ini beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan Pak Budi juga menceritakan tentang jumlah tes dan rasio tes yang harus kita capai jadi ini sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Bapak Nas pada bulan April tahun lalu bahwa tes itu sekurang-kurangnya cara perhitungannya begini dari dari seribu penduduk sekali lagi dari seribu penduduk itu ada satu orang yang dites dalam satu minggu dalam satu minggu kalau ada seribu orang satu di apa namanya dites nah kalau kita ambil Jakarta dengan penduduk katakanlah 10 juta maka dalam satu minggu itu harus ada 10 ribu orang yang dites dalam satu minggu sekarang sudah berapa minggu kalau dari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 10 bulan kali 4 udah 40 jadi 40 kali berapa tadi 10 ribu harusnya sudah 400 ribu untuk Jakarta saja yang sudah dites dalam hitungan seperti itu mestinya Jakarta paling bagus jadi jumlah tesnya memenuhi tetapi tidak bisa hanya berhenti di situ harus di tes itu dilengkapi lagi dengan angka yang disebut positivity rate dari 100 orang yang dites itu 5% hanya 5 yang positif gitu tapi sekarang kita masih di atas 5% bahkan jauh sekarang masih 29,4% itu artinya dari 3 orang yang dites 1 orang positif ya 3 orang yang dites 1 orang positif ini kita harus nah untuk supaya kita bisa menahan ini maka dilakukan tracing jadi kalau udah begitu tracingnya yang harus dilakukan dan tracing itu yang saya sebut dengan apa basic reproductive number kenapa ada 1,3 itu jadi 1 orang bisa apa namanya menularkan ke 3 orang 3 orang itu masing-masing juga ke 3 orang dengan dengan masa 4 hari jadi kalau kita hitung itu 1 ke 3 3 ke 9 9 ke 27 ya kan kalau itu maka hitungannya sekitar 37 orang 40 40 40 40 orang jadi 40 orang itu dalam 4 hari yang harus di trace kalau 1 kalau 1 yang kena tapi kan kita belum disiplin masyarakat untuk itu daripada saat yang sama orang harus membutuhkan pekerjaan kenapa membutuhkan pekerjaan membutuhkan penghasilan untuk bertahan hidup untuk melangsungkan kehidupannya nah ini yang kita mau tekan nah sekarang dengan positivity rate itu kemudian mengakibatkan sekarang rata-rata nasional apa namanya angka reproduktifnya itu di angka 1,2 ini yang kita mau turunkan ke 0,9 kalau kita bisa turunkan ke 0,9 insya Allah mulai September kita sudah bisa mengendalikan ini dengan dibantu oleh vaksinasi ya dengan vaksinasi tapi 3M atau 5M sekarang masker mencuci tangan jaga jarak tidak berkerumun dan mobilitas dikurangi ya nah untuk pertumbuhan ekonomi tentu diperlukan investasi dan investasi itu kita lihat sebagaimana dilaporkan oleh BPS investasi tahun tahunan pada tahun lalu itu terkontraksi 4,95% karena realisasinya hanya Rp4.897,78 triliun nah untuk tahun 2021 kita membutuhkan investasi Rp5.817 sampai Rp5.912,1 triliun disini share pemerintah hanya 5% 5-7,1% BWMN antara 4,9-8,1% yang paling banyak adalah dari setor swasta 90% atau sekitar pelenggak di 85% nah ini saya mau masuk di sesuatu yang seksi tapi sensitif mengenai ibu kota negara ya ibu kota negara next kalau ibu kota negara ini bisa dijadikan sebuah pilihan dalam rangka mendorong investasi mengapa tidak tapi tentu dengan syarat pertama pandemi sudah kita bisa kendalikan bagaimana cara kita menghitung pandemi sudah kita bisa kendalikan ya tadi artinya bisa kita capai dengan angka 0,9 0,9 kita bisa capai kalau dengan disiplin yang tinggi vaksinasi itu 5M tercapai pada bulan September nah kalau itu kita bisa lakukan maka mudah-mudahan kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk di dalam apa namanya kita ambil saja satu pekerjaan yaitu pekerjaan sarana perumahan dan perkantoran sarana perumahan dan perkantoran ini pemerintah tidak perlu next pemerintah tidak perlu mengeluarkan apa namanya anggaran yang besar langsung ratusan triliun tapi cukup pemerintah itu sewa saja baik untuk rumah dan kantor kepada para investor swasta dengan demikian kalau buildings perumahan dan perkantoran ini bisa dibangun oleh swasta maka setidak-tidaknya backward linkage backward linkage sekali lagi backward linkage dari industri ini akan berkembang industri semen bergerak lagi industri paku besi semua apa namanya interior kunci anak kunci apa itu kayu semuanya akan yang di belakang dan ini juga akan menyerat 1,2 sampai 1,3 juta terangga kerja Bapnas bersama konsultannya telah mencoba menghitung ini pertama bagaimana tidak mengganggu APBN tapi pada saat yang sama jadi tidak ngeluarin ratusan triliun tapi kita ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan itu kepada swasta dengan demikian ekonomi bergerak dengan demikian ekonomi bergerak kesempatan kerja terbuka terbentuk ini yang kita harapkan jadi itu untuk ini untuk perkantoran pemerintah kalau kita lihat di situ ya jumlah biaya absolutnya kita lihat di situ hanya berapa sekitar kalau nyawa cuma sekitar 6 kemudian kalau kita lihat rumah termasuk untuk ASN next itu sekitar 40-an sampai 50-an dan kalau kita hitung berapa sih sebenarnya itu nilainya pada masa yang akan datang misalnya kita ambil yang 45 triliun itu cuma 33 triliun present value-nya pada tahun tahun itu nah itu terus akan akan turun nah inilah apa namanya yang kita pikirkan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu pilihan jadi menciptakan lapangan kerja menggerakkan industri di belakangnya jadi itu saya kira yang saya sampaikan kita akan optimis dengan kerja cerdas lekas dan tuntas ada pertanyaan silakan baik terima kasih Bapak Menteri kami langsung saja rekan-rekan media yang kami hormati baik yang hadir secara fisik bersama kami atau yang hadir secara virtual kami membuka kesempatan untuk rekan media menyampaikan tanggapan masukkan pertanyaan tentang materi yang baru saja sama-sama kita simak yang disampaikan oleh Pak Menteri sesi pertama akan kami buka untuk tiga wartawan terlebih dahulu yang hadir secara fisik kami persilahkan disampaikan pertanyaannya dan mohon untuk menyebutkan nama dan asal media sebelum bertanya kami persilahkan selamat siang Pak saya Henra dari cnindonesia.com pertama saya mau tanya soal tadi Pak yang Ibu Kota Negara itu kan rencananya kalau misalkan bisa pakai swasta tidak pakai APBN bisa dilangsungkan setelah angka reproduksi virus itu Pak bisa ditekan ke 0,9 saya ingin penegasan aja sih Pak terus kemudian dengan rencana tadi kira-kira berapa perkiraan anggaran investasi yang dibutuhkan itu Pak dari swasta untuk pembangunan perumahan maupun kantornya terus kemudian yang tadi untuk target di September kita bisa turunkan ke 0,9 reproduksi virusnya itu mohon diperjelas Pak tadi soal berapa orang yang dipaksin terus kemudian apakah kategorinya itu untuk lansia kemudian di atas 18 tahun itu yang kategori apa saja kan ada yang ASN terus kemudian ada pelayan publik dan lain-lain itu tolong diperjelas juga Pak itu aja dulu Pak terima kasih baik terima kasih selanjutnya kami undang yang lainnya apabila masih ada kelihatannya cukup jelas ini ya jadi apa sangat jelas ini jadi kami persilahkan kalau tidak ada lagi ya tidak ada lagi ya baik kami persilahkan Bapak Menteri untuk terima kasih mas dari CNN terima kasih Pak Menteri mohon izin pertama tadi Pak Menteri menyampaikan dari jumlah penduduk kita yang 270 juta itu yang jumlah penduduk yang di atas 18 tahun ini yang harusnya divaksin itu 188 juta kemudian yang tidak termasuk divaksin itu adalah yang ibu hamil yang sudah terpapar COVID semudian yang comorbid yang punya penyakit penyerta itu 7,2 sehingga yang jumlah penduduk yang bisa divaksin yang di atas 18 tahun itu jumlahnya 181,5 juta oke nah kemudian untuk mencapai 0,9 tadi artinya dari 181,5 tadi jika asumsinya tadi jumlah vaksinator ada 31 ribu kemudian satu vaksinator bisa memberi vaksin 30 orang per orangnya kemudian sakupan yang diperlukan itu 39 persen dari 181,5 juta jadi jumlah yang perlu divaksin itu 70,9 juta orang dan jumlah vaksinnya karena satu orang itu dua kali itu kira-kira 142 juta sehingga dibutuhkan target vaksinasi mencapai selama 167 hari dan arti kita harapkan dengan asumsi dan perhitungan tadi tercapai di bulan September 2021 jadi tadi jelas ya yang di atas 18 tahun tadi tidak termasuk yang ibu hamil yang sudah anak covid kemudian yang punya umur jadi itu mas saya mau tambahkan juga jumlah vaksin yang karena tadinya mau disontikan sejumlah 141 juta itu pertanyaannya kan apakah juga tersedia sejumlah itu sampai dengan kalau kita hitung sampai dengan target vaksinasinya itu pada tanggal 15 Agustus 2021 untuk yang 39% dari jumlah penduduk yang memenuhi angka herd immunity yang 181 juta tadi dapat angka 70 juta 980 ribu orang nah 70 juta 990 ribu orang itu ya memang sebaiknya difokuskan ke 7 provinsi yang tingkat aneh nolpnya itu atau artinya itu di atas 1 1,2 dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi saya kira itu yang yang kita inginkan sehingga kan kuncinya disini adalah judulnya itu kan mengendalikan wabah covid dan dalam hal ini adalah menekan laju pertambahan kasus gitu dan menekan dengan demikian kita bisa membuat Arnoldnya itu kembali di bawah 1 0,9 kita sedia di slide sebelumnya apa 10 oh ya slide 10 11 ini ada Pak ya tuh bisa dilihat slide 11 tuh kalau kita lihat disitu 125 setengah ditambah 50 50 aja untuk Q2 2021 itu kita sudah bisa dapat 50 juta sama 125 setengah 272 kalau dari apa dari Galvini kita memang mendapatkan dengan gratis 108 juta berdasarkan jumlah penduduk ya kan 20% dari itu kita dapat 108 8 juta 54 juta saya kira jelas ya jadi kalau soal hitungan yang bisa di secure oleh pemerintah kalau kita lihat di sisi supply itu 663,5 juta mudah-mudahan semuanya dan sampai hari ini itu on the track apa yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyuntikkan vaksin sampai hari ini sesuai target sesuai target capaian harian yang menanjak eksponensial jadi dia naik begitu perlahan dan saya kira nanti akan mencapai dengan jumlah yang besar sekali yang mendekati sampai dengan 1 juta per hari vaksin baik ada lagi cukup ya tadi IKN ya silahkan Pak terima kasih Pak tadi yang ditanyakan investasi swastanya ya nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu perkiraan hitungan sampai 2045 itu sampai 2045 ya jadi itu untuk perumahan dan permukiman totalnya sekitar 330 itu dengan nilai yang sekarang tapi kalau kita misalkan hanya untuk sampai 2024 itu kan tidak semua nanti langsung semua apa namanya ASM pindah ke sana jadi bisa bertahap tapi intinya yang nanti di 2024 adalah yang inti yang ditutupkan oleh Bapak Presiden untuk tentunya langsung bekerja mungkin sekitar 25% dari nilai itu sekitar 80T tapi tadi Pak Menteri sudah menunjukkan kalau ini dikerjakan swasta dengan pola build lease and transfer itu nanti dibangun dulu swasta nanti kita tinggal seperti mencicil kurang lebih seperti itu terima kasih jadi intinya adalah pemerintah tidak perlu membangun rumah dan perkantoran itu langsung keluar dari APBN dengan jumlah yang besar sekali tidak tapi karena tanah itu adalah sudah tanah negara tinggal pembangunannya kita berikan kepada pihak swasta sehingga ekonomi itu bergerak berjalan dengan demikian swasta punya pilihan untuk pekerjaan di sana mereka bisa membiayai dan saya kira bagaimana cara membiayai sekarang kan dana pihak ketiga di Bank Indonesia luar biasa tingginya tidak punya tempat untuk melendingkan dananya jadi kalau itu dilendingkan dan digunakan oleh swasta untuk membangun ibu kota negara dalam hal ini hanya perumahan dan perkantoran saja pemerintah cukup nyewa sehingga yang dikeluarkan oleh APBN setiap tahun jauh lebih rendah sekali sekitar 40-an triliun dan itu kita lihat setelah dia jadi mulai dari tahun 2023-2024 jadi sangat menghemat sekali dari sisi APBN tetapi mempunyai akibat besar sekali terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap investasi dan menggerakkan perekonomian yang yang tadi kita lihat bahwa diperlukan investasi yang tinggi sekali untuk menggerakkan ekonomi Indonesia dan investasi swasta diharapkan 90-an persen nah sekarang kita memberikan opportunity bisnis itu antara lain di IKN tetapi ada syaratnya pandemi kita bisa kendalikan cara mengendalikan maksimum di heart immunity minimum R0-nya di 0,9 itu kita bisa capai pada September 2021 itu masih baik terima kasih Bapak Menteri dan para panelis sekarang saatnya saya membuka kesempatan untuk rekan-rekan media yang hadir secara virtual yang sudah masuk di meja moderator ini ada dua wartawan yang menanyakan Pak Menteri satu dari Kompas dan yang kedua dari CNBC Indonesia kami persilahkan yang dari Kompas terima kasih Pak sudah kedengeran ya Pak suaranya sudah sangat jelas oke terima kasih selama siang Pak Harso semoga sehat selalu ya Pak saya Karina dari Kompas pertanyaannya satu aja sih Pak kan ada kekhawatiran kalau ekonomi kita sulit bangkit selama masih terkontrasi di Jawa kontribusi Jawa sekitar 58% adopsi digital sebenarnya bisa jadi salah satu solusi pemerataan tapi sebenarnya langkah konkret dari pemerintah itu seperti apa karena kan kemarin di kontraksi 2020 pun struktur perekonomian RI secara spesial juga tidak berubah itu saja Pak terima kasih Baik terima kasih dari Kompas selanjutnya kami undang dari CNBC Indonesia silahkan silahkan CNBC kelihatannya masih di mute itu itu sudah silahkan suaranya belum masuk tidak tidak itu sinyalnya suaranya sudah ada tapi belum masuk di sini selanjutnya 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 belum tentu bisa tercapai itu apa saja yang menjadi penilaian Bapak Nas kenapa herd immunity itu belum bisa tercapai sampai September dan kira-kira kapan Indonesia bisa mencapai herd immunity nya terus kemudian selama ini evaluasi Bapak Nas seperti apa ya Pak dalam PX kan kita pemerintah sudah sering untuk mengurangi jumlah jumlah penularan itu dengan PSBB dengan PSBB Transisi PSBB dan sekarang ini PPKM Mikro nah selama ini evaluasi Bapak Nas seperti apa untuk pengendalian COVID-19 dengan semua kebijakan-kebijakannya dan dengan PPKM Mikro ini penularan kasusnya bisa ditekan sampai berapa persen terus kemudian juga tadi untuk pemindahan ibu kota itu kan sebagai alternatif bisa menambah nilai investasi ya kalau bisa dinilai maksudnya bisa dalam nominal itu bisa meningkatkan berapa sih investasinya ke Indonesia dan apakah selama apakah sudah ada investor yang tertarik untuk masuk di pembangunan ibu kota dan juga apakah salah satu proyek yang ditawarkan maksudnya salah satu proyek yang bisa ditawarkan untuk dalam skema SWF pemindahan ibu kota ini itu saja terima kasih baik nanti saya kira Bu ini dulu menjawab terima kasih Pak Menteri dari Kompas tadi ada pertanyaan mengenai struktur perekonomian jadi kalau boleh saya jawab memang betul bahwa di tahun 2020 ini share atau kontribusi dari Pulau Jawa terhadap total perekonomian kita sekitar 58,75% nah tetapi tentunya memang perlu ada upaya-upaya khusus untuk kita bisa menggeser struktur perekonomian bisa lebih kepada Indonesia bagian timur salah satu terobosan yang direncanakan untuk dilakukan dan telah dipikirkan oleh Bapak Nas adalah pembangunan ibu kota negara itu merupakan salah satu upaya terobosan untuk menggeser pertumbuhan ekonomi dari Jawa ke luar Pulau Jawa terutama Kalimantan dan sekitarnya yang kedua adalah dari hasil simulasi Bapak Nas kalau hanya dengan membangun tadi yang disebutkan Pak Menteri perumahan dan kantor saja itu ternyata bisa memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 2,1% basis point jadi misalkan sekarang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur misalnya 4% maka dengan adanya pembangunan perumahan dan kantor saja itu bisa meningkatkan menjadi 6,1% artinya ada tambahan penciptaan pertumbuhan ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja apabila kita menciptakan aktivitas ekonomi baru di Ibu Kota Negara yang kedua Ibu Kota Negara itu selain kita menggeser pertumbuhan ekonomi juga untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru karena dengan kita menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Ibu Kota Negara itu tidak saja Kalimantan Timur yang akan merasakan efeknya tetapi provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan serta provinsi lain di Sulawesi itu akan merasakan dampak positifnya ini sudah kami buktikan dengan berbagai hitungan dan simulasi yang kami lakukan bahwa pada saat Ibu Kota ada aktivitas baru di Kalimantan Timur itu bisa memberikan efek pengganda terhadap Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah dan provinsi lain di daerah Kalimantan selain Kalimantan Timur kemudian yang ketiga adalah kalau Bapak Ibu perhatikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi dan Maluku itu positif sepanjang tahun 2020 sementara Sumatera Kalimantan dan Jawa negatif apa penyebab dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi dan Maluku yang positif ini salah satunya adalah karena sudah beroperasinya smelter yang berlokasi di Halmahera dan juga smelter di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimana ternyata dengan adanya smelter yang sudah beroperasi ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi walaupun di tengah pandemi jadi ternyata industri pengolahan nikel maupun industri pengolahan biji besi yang ada di daerah Sulawesi dan di Morawali dan Maluku itu bisa menjadi bantalan ekonomi daerah tersebut yaitu Sulawesi Tengah dan Maluku itu untuk relatif rentan atau tahan terhadap pekalan krisis di tengah-tengah pandemi COVID-19 mungkin begitu Pak Menteri yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari CNBC tadi terkait dengan Heart Immunity jadi ini menurut perhitungan Bapak Pernas bersama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI jadi untuk mencapai Heart Immunity kita harus 70% dari penduduk Indonesia ini divaksin jadi jumlah perhitungan tadi 181,5 juta penduduk Indonesia yang apa yang layak divaksin ini kita sudah sediakan kita optimis ketersediaan ketersediaan vaksin di Indonesia itu akan mencapai lebih dari yang dibutuhkan jadi tadi Pak Menteri di dalam slide 11 nanti bisa dilihat lagi Mbak jadi kita akan mendapatkan 663,5 juta sedangkan untuk 181,5 juta kita membutuhkan 426,8 juta dosis jadi satu orang dengan asumsi dua kali divaksin jadi ini yang akan tercapai Heart Immunity itu 15 bulan sejak Januari 2021 jadi Maret 2022 Insya Allah Heart Immunity sudah tercapai jadi itu perhitungan dari tabel ini terima kasih terima kasih Pak mungkin saya menambahkan tadi yang terkait dengan ada apakah sudah ada investor yang tertarik banyak memang di masa COVID ini di dalam negeri sebenarnya sebelum COVID pun yang di luar diri pun sudah banyak tapi tentunya mereka akan melihat tadi seperti yang sama dengan Pementeri ini akan dimulai kalau semuanya sudah terkontrol tapi setelah prinsip di dalam negeri pun sangat berminat untuk investasi di IKN ini nah tadi ditanyakan apakah mungkin dengan SWF dimungkinkan tentunya nanti kita bisa lihat mekanisme-mekanismenya seperti apa dan nanti untuk kegiatan-kegiatan yang tepatnya seperti apa itu tentunya bisa didalami lebih lanjut nah mengenai tadi besaran biayanya memang tadi yang dicobohkan oleh Pak Menteri itu hanya terkait dengan perumahan dan kantor perkantoran saja tapi kalau kalau secara keseluruhan memang di di 2024 sampai 2024 sesuai dengan RPJM ini diperkirakan sekitar hampir sekitar 500 triliun itulah investasi yang yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun memang yang menjadi kewajiban pemberita mungkin sebentar itu terima kasih baik jadi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa dengan kebutuhan sekitar 500an itu kalau kita tawarkan kepada swasta maka tentu itu akan meringankan beban pemerintah sendiri dan juga memberikan kesempatan satu bisnis opportunity yang baik sekali yang captive bagi swasta dan ini akan menggerakkan ekonomi backward linkage dari properti itu kan panjang sekali dan banyak jenisnya banyak di gedung di ruangan ini Anda bisa lihat apa saja yang diperlukan mulai dari pintu pegangan pintu kuncinya itu semua ke belakang inlis gambar lampu listrik ini semuanya akan bergerak sekitar ekonomi dan tadi saya ingin ingatkan juga bahwa ini juga akan mendorong setelah tidaknya perubahan struktur yang tidak hanya di Jawa ya 58, sekian persen tadi mudah-mudahan dengan itu kita mulai itu akan terjadi pertambahan pergeseran secara bertahap ke luar Jawa itu window yang kita buka untuk membuat beban di Jawa tidak semakin berat baik kalau tidak ada lagi tidak ada lagi ya jadi terima kasih Pak Menteri dan panelis serta rekan-rekan media menarik sekali diskusinya dari konferensi dari siang sampai sore hari ini beberapa poin penting yang mengemuka bahwa untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2021 Indonesia butuh langkah kunci langkah strategis yaitu memastikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus terus berjalan beriringan ini tadi yang digarisbawahi oleh Bapak Menteri di dalam paparannya tiga strategi untuk memastikan kehasilan penanganan COVID-19 adalah menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 meningkatkan jumlah testing dan tracing di seluruh daerah sehingga penurunan positivity rate dan menurunkan angka reproduksi virus serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan tiga strategi tersebut kemudian harus diperkuat dengan empat strategi pemulihan ekonomi yaitu implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi melakukan reformasi sistem kesehatan sistem perlindungan sosial dan sistem kebencanaan serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata selagi mendorong investasi padat karya kami di kementerian perencanaan pembangunan nasional Bapak Nas akan terus memastikan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reforma sosial untuk pembangunan Indonesia di tahun 2021 sekaligus menyusun perencanaan rencana kerja tahun 2022 dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi tahun 2020 dan perkiraan gambaran tahun 2021 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri semoga upaya pemulihan ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan dan beriringan dengan peningkatan sektor kesehatan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan sekian dari saya terima kasih Bapak Menteri dan para panelis dan rekan-rekan media saya kembalikan kepada MC terima kasih wabilahi taufiq waluhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih kepada Bapak Taufiq Hanafi telah berkenan menjadi moderator pada hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta rekan-rekan media yang berbahagia dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab maka berakhir pula acara konferensi pers perkembangan ekonomi Indonesia optimisme dengan kerja cerdas lekas dan tuntas yang diselenggarakan pada hari ini semoga diskusi dan pembahasan yang sudah kita simak bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua rekan-rekan media dapat mengunduh siaran pers dan juga materi publikasi yang akan tersedia di bit.ly garis miring bahan ekonomi bahan ekonomi Bapenas 2021 sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada menteri batan kepala Bapenas serta bapak ibu pendamping dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir bersama kita pada hari ini akhir kata saya Cita Adelia Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih